Berdasarkan katalog kekeringan yang dikeluarkan oleh BNPB, wilayah Kepulauan Bangka Belitung termasuk ke dalam kategori sedang dan tinggi terkait krisis air bersih. Pasalnya, 333 desa kelurahan di Bangka Belitung rawan kekeringan yakni terdiri dari 128 desa kelurahan dengan tingkat bahaya tinggi dan 205 desa kelurahan dengan tingkat bahaya sedang. Dari total ratusan desa yang rawan kekeringan tersebut, sekitar 550.741 hektare lahan terdampak rawan kekeringan. Hal tersebut lantaran saat ini di wilayah Bangka Belitung belum memiliki sumber air baku yang cukup seperti di Pulau Jawa yang berasal dari pegunungan ataupun danau. Namun sumber air di Bangka Belitung sebagian besar merupakan air tada hujan yang menyerap dan kemudian digali sehingga menjadi sumur bor. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mikron Antariksa mengatakan untuk mengantisipasi krisis air bersih di Bangka Belitung, kampanye terkait penghematan air gencar dilakukan. Perlu antisipasi hal-hal yang terkait dengan pengurangan atau penggunaan air, terutama adalah mungkin kampanye untuk penggunaan air secara bijak. Artinya kalau seandainya PDAM itu bergilir pemasangannya, ataupun kalau lagi musim hujan kita coba untuk menampung air hujan lebih banyak untuk persiapan ke depan seperti apa. Nah hal-hal itu yang kita sosialisasikan, bila perlu juga nanti penghematan alur irigasi air ke tempat-tempat sawah dan lain-lain. Meski demikian, Mikron Antariksa menambahkan saat ini di Bangka Belitung belum terjadi krisis air bersih. Namun jika terjadi kemarau panjang, dalam 3 hingga 4 bulan lagi diperkirakan akan terjadi krisis air bersih di Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Desi Megawati mewartakan. Terima kasih telah menonton!